Intro Pelelangan yang dilakukan kantor pelayanan negara dan lelang batam terhadap tangkapan ribuan handphone oleh lanal batam beberapa waktu lalu dinilai cacat hukum dan tidak transparan. Diduga ada pihak bermain dalam lelang handphone tak bertuan tersebut. Kekesalan para peserta lelang berawal saat mereka tidak diisinkan untuk masuk ke lanal batam. Selaku tempat berlangsungnya lelang. 6 dari 8 perusahaan yang lolos verifikasi dan sudah membayar jaminan lelang sebesar 1,7 miliar ini malah sengaja diarahkan ke ruangan lain. Padahal sesuai pemberitahuan, para peserta lelang sudah berada di Makulandal Batam sejak pukul 8 pagi. Salah satu peserta lelang dari PT Triarta Tata Primana, proses lelang dilakukan pada hari Senin. Saat tiba di gerbang mereka tidak diisinkan masuk dengan alasan sedang dilakukan pemeriksaan kendaraan. Kemudian mereka disuruh parkir di luar gerbang dan diinformasikan pelelangan dimulai pukul 10. Pada pukul 10 tersebut mereka diperbolehkan masuk namun dibawa ke ruangan kesehatan dan diminta melengkapi data kembali. Sekitar pukul 11 siang mereka disuruh pulang karena lelang sudah selesai. Sempat terjadi aksi protes namun para peserta lelang tetap disuruh untuk pergi. Merasa dizalimi para peserta lelang ini pun mempertanyakan proses lelang ke pihak KPKNL. Sayangnya mereka pun tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Kita diizinkan masuk pada jam 10, pada saat itu kita disuruh daftar. Tiba-tiba dari pihak penyelenggara lelangnya memberi tahuan bahwa lelang sudah dilaksanakan dan sudah ada pembelinya. Tentunya kami sangat merasa kecewa. Darman dan peserta lelang yang kecewa lainnya akan membawa masalah ini hingga ke Menteri, Panglima TNI, dan Presiden. Dari Batam, Gusti Inusa, Ainews melaporkan.